Hai guys balik lagi di video kita kali ini seperti yang udah kemarin kita janjikan kita akan datangin 5 paket dan kita bakal unboxing satu-satu nah paket yang pertama yang akan kita unboxing itu ada apa ini dia cutting mat nah kemarin kita beli ini satu paket kurang dari 100.000 karena gue dapat paketannya murah promo terus gratis ongkir ini yang gue beli ada cutting mat terus ada pulpen ini apa snowman yang drawing buat lightning Gundam terus di belakangnya ini ada pakai yang satu paket dengan pen cutter nah gimana saja cutting mat dan pen cutternya yuk kita unboxing dulu nah ini dia cutting mat merek SDI atau sekurannya yang A3 ini biasa digunakan para crafter yang suka kerajinan tangan kertas buat motong-motong bukan cuman kertas sih semuanya bisa apa aja digunakan buat motong-motong bahan entah itu kain entah itu kayu entah itu papan teriflex atau papan-papan apa papan-papan kayu yang lain tapi yang kecil sih ukurannya yang untuk kerajinan tangan tangan nah apa sebenarnya kelebihan dari cutting mat ini cutting mat ini Oh ya yang pertama ini ukuran A3 ada banyak ukuran sih semuanya ada mulai dari A5 hingga nya 54 A3 terus A2 bahkan ada yang A1 yang gede banget tapi karena meja kita cuman kecil doang jadi kita belinya cuma A3 nah fungsi kenapa kemudian kita beli cutting mat yang ini ini bakal kita gunakan untuk merakit Gundam jadi ketika membongkar-bongkar planner dari Gundam nah itu motong-motong nomor Gundam nya itu di atas sini nah apa kelebihannya Kenapa sih enggak pakai papan ini aja apa meja dari papan atau mungkin triplex nah itu dia nama lain dari cutting mat itu bisa temen-temen lihat nah ini self-healing non-sleep surface jadi yang pertama self-healing self-healing itu kayak istilah apa sih dalam biologi yang bisa menyembuhkan sendiri jadi kalau biasa motong-motong di atas triplex kan ada bekasnya tuh nah kalau kita motong-motong di atas cutting mat itu nggak bakal ada bekasnya dan keunggulannya itu juga bakal membuat apa cutter kita jauh lebih awet kalau kita motongnya di atas kayu itu satu dia bakal membekas kemudian yang kedua ketajaman dari cutter yang kita punya contoh nih nah seperti ini ketajaman dari cutter itu itu di ujungnya bakal cepet banget tumpul bisa dilihat nah ini nah di bagian ujung ini yang bakal cepet banget tumpulnya jadi kita harus apa penggunaan cutternya itu bakal lebih boros menggunakan papan kayu atau dibandingkan dengan cutting mat ini kalau pakai keramik di atas keramik tegel keramik juga biasanya nah itu juga bikin apa bikin cutter ujungnya cepet tumpul juga meskipun nggak membukas tapi cutternya bakal nggak tahan lama nah kita buka aja deh oh iya tadi satu lagi non-slip surface nah yang non-slip surface ini maksudnya dia nggak ini anti-slip permukaannya langsung kita coba aja ya nah ini dia guys cutting mat which keren nah kemarin sebenarnya ada beberapa merek tapi gua nggak tahu ya gua pilihnya SDI soalnya kebanyakan yang gua lihat dari video-video Merakit Gundam itu kebanyakan pakai merek SDI ada juga sih yang Joiko tapi gua nggak tahu bagusan mana tapi ya gua pilih yang ini aja sih soalnya ada promo juga nah ketebalannya ini sekitar berapa ya nggak sampai 5 mili sih mungkin sekitar hanya 4 mili 4 mili doang jadi nah disini ada bisa teman-teman lihat ada kotak-kotak di sepanjang ini panjangnya sebanyak 40 cm x 27 nah permukaannya lumayan ini beneran anti-slip dan bagus banget solid beratnya juga ya agak beratnya juga ya agak berat sih lumayan tapi beratnya itu biar apa biar tetap di atas meja jadi nggak slip-slip kesana kemari nah coba kita tes pakai cutter nah ini kayak gini nih guys beratnya di cerit-cerit diiris-iris bagaimanapun dia nggak akan membekas nah membekas sih tapi juga terlalu ini dibandingkan kalau kita motong di kayu jadi beneran ini beneran cocoklah lumayan buat motong-motong motong-motong lukemar ini apa lukemar Gundam lupas dari planner atau motong-motong kertas juga bisa nah lanjutnya ini cuma pulpen snowman drawing biasa bakal kita pakai buat lining Gundam soalnya kemarin belum dapat ini sih belum dapat pulpen yang memang khusus lining Gundam ini nggak usah kita bahas kebanyakan juga tahu ini snowman drawing nah yang perlu kita bahas itu yang ini nih pen type cutter jadi biasanya orang bilang pen cutter doang jadi ini semacam apa cutter tapi modelnya agak jauh lebih kecil sini apa aja nah ini oke cuman dua sini ada pen cutternya bodinya ada tutupnya juga terus ada ini nih apa mata pisau nya kita buka nah Hai nah jadi ukuran pisau nya itu jauh lebih apa ya jauh lebih tipis lebarnya kalau yang dikatakan biasanya ini agak panjang ini ada potongan potongannya nah jadi ini kayak seleb iya bener selebaran selebar ini dia seukuran satu potong yang di cutter deh kayaknya nggak salah iya bener nah jadi ya kira-kira lima mili lah cm kayak gitu nah jadi ini yang kecil kayak gini tuh bakal kita pasang di dalam sini cara pasangnya ini cuma doang tangkai doang nah terus ini dia bakal ngejepit nih nah jadi masangnya kita masukin ini ada sekat bisa temen-temen lihat nah tuh ada sekat ini dia dijepit diantara sekat itu ini hai 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 nah habis itu masukin lagi deh ininya putar sampai oh ini sampai nah sampai perat udah nah ini udah jadi nih jadi modenya kayak gini nah ini yang kebanyakan dipake para Gundam Builder buat ngehalusin look mark yang ada di part-part Gundam yang sudah kita lepas dari planer jadi kelebihan-kelebihan look mark itu dipotong pake ini sebenernya bisa sih pake cutter tapi cutter ukurannya terlalu apa ya terlalu lebar lah dibandingkan ini nah yang pen cutter ini memang khusus untuk pengrajin tangan ini juga kebanyakan dipake yang pengrajin-pengrajin kertas karena ukuran mata pisaunya ini jauh lebih kecil sebenernya banyak model sih model ujung sama model pen cutternya ini tapi ini yang paling-paling banyak gue lihat dipake sama oh ini belakangnya bisa juga nih di lepas tau apa fungsinya paling banyak dipake sama video-video Gundam Builder yang gue lihat dari video-video tutorial di YouTube jadi nah ini makanya kayak gini nih nanti oke nah itu aja sih untuk paketan yang pertama ini ada cutting mat dengan pen cutter dua tools yang kemudian kita butuhkan dalam rakit Gundam nanti kita bakal buat video untuk basic tools yang dipake buat ngerakit Gundam itu apa-apa aja ya yang minimal wajib lah ada untuk bisa ngerakit Gundam so itu aja guys sekian unboxing kita kali ini nantikan video kita selanjutnya jangan lupa please klik like dan subscribe bye 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 bye